Nisbu Syakban sebagai hari pertengahan atau hari kelima belas bulan Syakban dalam penanggalan tahun Hijriah memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat muslim dan dianggap sebagai momen istimewa untuk memohon ampunan, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT karena pada malam tersebut Allah SWT membuka pintu rahmat dan ampunannya tak ayal peringatan malam Nisbu Syakban seakan telah menjadi tradisi yang melekat dari generasi ke generasi termasuk pula di kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan melakukan amalan-amalan baik untuk meraih keberkahan berbagai acara turut pula diadakan salah satunya doa bersama oleh keluarga besar Harmayana Syekh Abdul Hamid Salim doa-doa yang dimunajatkan pada malam Nisbu Syakban diharapkan akan memperkaya pemahaman dan penghayatan umat terhadap keberkahan malam tersebut memperbaiki hubungan dengan Allah SWT serta mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan sukacita Nisbu Syakban ini malam-malam yang membiaskan selain dari malam 15 Syakban jadi malam yang sangat bermunajat, kita berdoa, berjikir, insya Allah malam yang penuh berkah dan kenapa kita pun tidak tahu yang safe ini yang minta malam Nisbu Syakban ini kalau mau mengadakan acara akan di tanggal 24 ya Allah ya Rasulullah saya tidak habis berpikir gitu jadi betul-betul malam Nisbu Syakban ini kita momentumkan karena menyambut bulan suci Ramadan peringatan malam Nisbu Syakban ini pun semakin istimewa dengan didatangkannya penceramah dari Jakarta Ustaz Maulana Al-Sharif dengan harapan momentum ini menjadikan umat sebagai pribadi yang lebih baik guyup masyarakatnya dan aman serta sejahtera dengan Rido Sang Mencipta Endrapon TV memberi tekan